Gusti Mboten Sare, kini Rizik siap merasakan hal yang sama apa yang pernah dirasakan Ahok pada waktu itu di persidangan dan HRS pada waktu di persidangan saat membacakan Play Doh juga menangis seperti Ahok pada kala itu, terbuktikan Gusti Mboten Sare Kecintaan Ketua Anak Tuhan kepada saya sangat berbekas pada diri saya sampai dengan hari ini Saya sangat sedih, saya dituduh menista agama Islam Saya menista orang tua angkat dan saudara-saudara angkat saya sendiri yang sangat saya sayangi dan juga sangat sayang kepada saya Saya dan keluarga tetap berdekat harus pulang karena Indonesia adalah tanah air kami dan negeri kami tercinta serta medan juan kami untuk membela agama bangsa dan negara apapun resikonya Nah ketika kemarin saya melihat HRS menangis saat membacakan Play Doh Ya otomatis lah, saya langsung ingat pada waktu jaman Ahok membacakan Play Doh juga Ahok terlihat menangis saat membacakan Play Doh karena Ahok tidak merasa apa yang ditutuhkan pada waktu itu dan juga permintaan HRS pada persidangan pada waktu membacakan Play Doh juga meminta kemandat majelis hakim agar membebaskan murni bukan pembebasan berserat tapi pembebasan murni dan dibaikan nama baik dari HRS dan terus banyak lagi pada waktu HRS pembacaan Play Doh dari Rizik Sihar juga menyebut nama Ahok pada waktu itu ketika Ahok menistakan agama kok malah menyebut nama Ahok ya? bukannya nama Firsa ya seharusnya dijelaskan juga lah yang kemarin juga sempat heboh seharusnya juga dijelaskan di pengadilan ya supaya publik tidak bertanya-tanya lah untuk dibelengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia belum menyaksikan video ini pastikan bosku jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya jangan lupa ya kelakuan HRS semakin gak masuk akal minta hakim melakukan ini terdakwa HRS berharap majelis hakim menjatuhkan funis bebas murni dalam perkara kerumunan masa di Megamendung Bogor dan Petamburan Jakarta Pusat hal itu iya saat bacakan nota pembelaan atau peledoy dua perkara tersebut dalam sidang di pengadilan negeri Jakarta Timur Kamis 20 Mei kami memohon kepada majelis hakim yang mulia karena demi tegaknya keadilan agar majelis hakim yang mulia memutuskan untuk terdakwa dengan funis bebas murni kata risik HRS berharap majelis hakim dapat menjaga kemurnian dan kemuliaan pengadilan dari politik kriminalisasi dan diskriminasi hukum sebab kata dia tersebut dapat membahayakan agama bangsa dan negara karena manakala perangkat dan instrumen negara banyak terkontaminasi oleh praktik jahat oligarki maka sidang pengadilan yang dipimpin oleh para hakim yang jujur lagi amanah adalah menjadi harapan rakyat untuk menyelamatkan tatanan hukum demi tegaknya keadilan dan lenyapnya kezaliman kata risik untuk berkara kerumunan petaburan risik menilai tak satupun unsur dalam pasal 160 KHP yang terpenuhi sehingga tuntutan jaksa harus dibatalkan demi hukum tanahnya itu risik juga menilai tak satupun unsur dalam pasal 93 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan pasal 2 16 Ayat 1 KUHP dan pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit penular yang terpenuhi ia juga meminta hal tersebut harus dibatalkan demi hukum apalagi sudah bayar denda sebesar 50 juta kata dia risik sendiri sudah membayar denda sebesar 50 juta ke Pemprov DKI Jakarta usai dinyatakan melanggar protokol kesehatan dalam acara maulut Nabi Muhammad yang digelar di Petamburan pada November 2020 yang lalu sementara untuk kasus kerumunan Megamendung risik menilai pasal 93 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang didakwakan kepadanya tak terpenuhi sehingga harus dibatalkan demi hukum tak hanya itu risik juga menilai pasal 2 16 Ayat 1 KUHP dan pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit mendular tak terpenuhi sehingga harus dibatalkan demi hukum dalam sidang sebelumnya jaksa menuntut risik dengan hukuman penjara selama 2 tahun di kasus kerumunan Petamburan dia juga dilarang untuk bergabung menjadi pengurus Orma selama 3 tahun akibat perkara tersebut selain itu jaksa juga telah menuntut risik selama 10 bulan dalam perkara kerumunan Megamendung bukan hanya itu saja HRS mengungkit kasus Basuki Caya Purnama atau Ahok saat menjembaca Pelidoi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis 20 Mei ia menyebut dirinya menjadi target kriminalisasi setelah aksi demonstrasi 411 dan 212 pada tahun 2016 yang lalu ia menuntut Ahok diadili karena melakukan penistaan agama risik menyebutkan dirinya bersama umat Islam berkomitmen untuk mengalahkan Ahok yang maju sebagai calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dia menyebutkan Ahok kala itu mendapat dukungan dari pemerintah yang diakini bakal menjadi gubernur DKI Jakarta ketika Ahok si penista agama menjadi salah satu calon gubernur DKI Jakarta dan dilukung oleh para oligarki yang saat itu sukses menggelang dukungan mulai dari presiden dan menterinya kata risik saat membacakan Pelidoi risik juga menyatakan sikap politiknya yang menolak Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta lantaran menurutnya ibu kota diisi oleh mayoritas warga beragama Islam kami tidak mau seorang penista agama yang bersikap arogan dan korup serta sering berucap kata kasar dan kotor jadi pemimpin ibu kota sekaligus menjadi kepanjangan tangan oligarki di ibu kota jelas HRS atas nama itu risik mengklaim dirinya beserta organisasi front pemilai Islam menjadi target kriminalisasi hingga berakhir di pengadilan negeri Jakarta Timur dengan dakwaan pelanggaran protokol kesehatan sebelumnya risik dituntut hukuman dua tahun penjara karena terbukti melanggar aturan protokol kesehatan terkait kerumunan acara pernikahan putrinya dan mulut nabi di penampuran Jakarta Pusat risik juga dituntut hukuman tambahan berupa pencabutan jabatan sebagai pengurus organisasi hukuman berlaku selama tiga tahun tanya itu mantan penolan front pemilai Islam itu juga dituntut hukuman 10 bulan penjara terkait kerumunan di Megamendung, Jawa Barat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Timur Suparman Yungpa meminta HRS melepas sial bermotif bendera Palestina terdakwa kasus kerumunan di Megamendung itu tanpa mengenakan sial saat akan membacakan nota peledoi sebelum sidang dibuka mohon maaf Pak Habib ya saya lihat atribut Palestina kalau gak salah ini kata Suparman Kamis 20 Mei 2021 maksud saya begini karena kita ini menjaga marwah persidangan kebetulan ini kan lagi ramahnya berita kita termasuk bersimpati terhadap Palestina tapi karena ini persidangan di negara kita Republik Indonesia masalah itu jangan dibawa masuk ke dalam atributnya barangkali bisa diganti ujar Suparman pada Rizik mantan pimpinan Front Pengelai Selamat atau FBI itu tak protes kepada Suparman Rizik segera melepas sial Palestina dan memberikan kepada tim kuasa hukum persidangan membacakan peledoi atas kasus kerumunan di Megamendung Jawa Barat pun langsung dimulai seketika itu dalam kasus kerumunan di Megamendung Jawa Barat tersebut Rizik siap dipuntut hukuman 10 bulan penjara selain itu dia juga diwajibkan melihat denda sebesar 50 juta subsidir 3 bulan kurungan Rizik siap berkisah tentang hidupannya di Arab Saudi sebelum pulang ke tanah air pada November 2020 kisah itu ia ceritakan saat membacakan peledoi perkara kerumunan Megamendung Jawa Barat dalam sidang di pengadilan negeri Jakarta Rimur Kamis 20 Mei 2021 namun saya dan keluarga tetap bertekad harus pulang kata Rizik yang tiba-tiba berhenti membacakan peledoi sebelum detik dan kemudian terlihat menangis Rizik lalu melanjutkan karena Indonesia adalah tanah air kami dan negeri kami tercinta serta medan juang saya untuk umbil agama bangsa dan negara adapun dari sukunya ia kembali berhenti beberapa detik untuk menghapus air mata Rizik meneruskan peledoi dengan menceritakan pengalamannya selama berada di Mekah dia dan keluarga mengklaim diteror oleh operasi intelijen hitam seperti ada orang yang mengaku sebagai petugas keamanan Saudi mendatangi rumah kami dan menuduh kami membuat ihoma palsu yaitu semacam KTP kota Mekah kata mantan pimpinan FB Igu Rizik juga mengaku pernah ditangkap polisi di tengah jalan tanpa sebab yang jelas di hadapan istri dan putri-putrinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati